Mereview rumah yang tipe Kelimutu untuk tipe 7x15 ya Dengan area buildingnya 157 Jadi 157 meter persegi luas bangunannya dan luas tanahnya 105 Yuk kita langsung lihat ke dalamnya ada apa saja Karpotnya sendiri ini cukup luas Tapi kalau beramsi lebih setuju ini mungkin dipakai untuk satu mobil dan satu mungkin buat jalannya lebih enak ya Nah tangga disini setiap tipe Kelimutu disini Tipe uniknya adalah tangganya ada satu tangga di luar dan tangga di dalam Ya tangga di luar ini selalu langsung menuju area living room di atas Oke untuk kelengkapan keamanannya selalu dilengkapi dengan CCTV dan smart door lock Nah bedanya untuk tipe 7 ini adalah dia tidak adanya kamar pembantu di luar Tapi kamar pembantunya itu kita langsung menyatu dengan masuk ke dalam Oke kita lihat apa maksudnya Yang menariknya begitu kita masuk ke ruangan ini ya Kita bisa lihat disini ini konsep rumah yang menarik Menariknya itu sebetulnya kalau tangganya ini kita buang gitu ya Ini bisa seperti konsep Soho Jadi disini kalau dilihat ini kamar di bawah ini Kamar disini menggunakan temboknya partisi bisa digeser Bednya ini adalah sofa bed Biasanya sofa jadi sofa bed ini untuk di rumah contoh ini Menariknya ini kata saya tadi itu kalau dijadikan ini di bawah kantor Di atas ini untuk tempat tinggal Itu konsep yang sebetulnya menarik Tapi apakah boleh atau tidaknya untuk dijadikan konsep Soho Tapi ini suatu ide mungkin yang menarik untuk ke Asia ya Mungkin dibentuknya nanti area-area yang di bawahnya memang seperti Soho gitu Di bawahnya kantor Di atasnya sendiri itu adalah buat tempat tinggal Khusus untuk satu area jadi setengah semi-komersil ya Semi-komersil area Oke kita lanjut disini kamar mandinya sendiri Ada kita lihat kamar mandinya sudah kamar mandi basah ya Di mana terdapat shower room Ada shower room Untuk klosetnya sendiri menggunakan toto Singapun menggunakan toto juga Ya kita langsung lihat Nah untuk konsep disini tangganya sendiri Ini kita lihat kalau tangganya disini diisi Ada lemari ya Nah lemari dekat tangga disini Ini menarik juga Sesuatu yang menarik Jadi di tangga bisa diisi dekat Untuk menutup tangga ini diisi lemari Tapi kalau nantinya mungkin lemarinya pun di bawah tangga Kita juga bisa juga Yuk kita langsung ke atas Semua tipe di Asia ini Ya tapi kalau silingnya ini Kalau kita lihat ini tingginya cukup tinggi Sekitar 4 meter setengah Ya jadi membuat sirkulasi udara lebih nyaman Untuk kamar sendiri di bawah Di living room ini Ini tadi kalau kita lihat Ada satu ini di pintu dari luar tadi Langsung menuju living room Karena tidak adanya kamar di area sini Jadi kamar mandi di lantai 2 ini Ada kamar mandi kering Ini kamar mandinya tidak ada shower room Hanya kamar mandi kering Oke Di area living room sini Ada balkon Balkon yang menghadap ke belakang Ya kalau untuk di lantai bawah Tadi ada kamar pembantu Dan sedikit area taman Area taman Kita lanjut ke lantai atas Lantai 3 ini ya di atas ini Lantai 3 ini ada 2 kamar Satu kamar utama Satu kamar anak Jadi ini konsepnya Kamar anak dengan kamar mandi Dalam ya Kamar mandinya sudah bisa ada shower Sebelah kamar anak Adalah kamar utama Kamar utamanya untuk tipe ini Kalau kita lihat di sini langsung Di sini adanya balkon Ya jadi kamar utama mempunyai balkon Ukurannya pun nyaman Di sini Hanya kamar mandinya Bedanya dengan Yang ukuran 9 Adalah di sini kamar mandinya sendiri Baru shower room Belum ada bathtubnya Ya jadi ini kalau terlihat Ini baru terlihat adanya shower room Sedikit beram simpul Untuk tipe kelimutu ini Jadi mempunyai 2 tangga Selalu mempunyai 2 tangga Tangga 1 dari luar Dan tangga 1 di dalam Semua mempunyai kelebihan Dan kekurangannya Jadi tadi kalau kelebihan Dan kekurangannya tadi Kalau beram sih lebih suka Sebetulnya tangga 1 yang di luar itu Dimanfaat Tetap berfungsi Tangga dalam ini kita rubah Kalau yang ini mempunyai Jadi kita ganti lift ya Ke atas itu lebih menarik sebetulnya Oke Terima kasih sudah mengikuti acara ini Dan sekali lagi Terima kasih juga untuk sponsor Untuk kepada Elok Busana Selaku sponsor Ini adalah salah satu contoh bajunya Bajunya adalah baju Jawa Yang kali ini beram pakai Ikuti terus video-video beram Dan jangan lupa untuk Pemesanan rumahnya ini sendiri Boleh kontak beram langsung Di nomor ini ya Oke Sampai jumpa dengan beram Pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!